Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 636. Kematian Brave Long 3. Namun, Yang Wen Sao dan Duanyi tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa, melainkan semangat juang mereka sangat terstimulasi oleh hal itu. Luka mereka masih belum pulih untuk saat ini, tetapi mereka sudah membuat tekat. Tidak peduli apa, mereka harus berusaha berkultivasi untuk tumbuh sebagai pembangkit tenaga listrik. Seperti yang Long Haon katakan, tidak hanya ada satu tahta surgawi. Setidaknya tiga tahta surgawi ada di sana untuk mereka perebutkan. Periode istirahat ini agak lama, memakan waktu tidak kurang dari satu jam penuh, setelah itu semua orang berturut-turut membuka mata mereka. Selain Linsin yang masih mempertahankan efek serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix, yang lain sudah kembali ke kondisi puncak mereka. Dan bahkan Linsin tidak akan kesulitan menggunakan sihir bertenaga penuhnya selama dia tidak mengaktifkan kompor spiritualnya. Membawa Haon di punggungnya, cair berdiri, masih tampak pucat. Secara misterius, inkarnasi kematian yang dia wujudkan sebelumnya tidak menghilang selama ini, mengambang di udara dari awal hingga akhir. Dan setelah mengalahkan pengawal suci ketujuh, bayangan ini tampak semakin jelas. Bahkan yang lain dari Bright Glimmer of Hope hanya bisa membuat beberapa tebakan bahwa ini seharusnya menjadi kemampuan eksklusif untuk yang dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi tidak tahu tentang detailnya. Ini adalah sesuatu yang cair tidak pernah menunjukkan penggunaan di masa lalu. Cair menyatakan, di lantai 3 Menara Keabadian, kami telah menghadapi cobaan dari pengawal suci ke-12 hingga ke-7. Dapat dilihat dari jumlah mereka bahwa kita memiliki enam penjaga suci lagi yang harus dihadapi selanjutnya. Dari lantai 3 ini, para penjaga suci sudah mencapai kekuatan langkah ke-9, dan cobaan berikutnya hanya akan lebih menantang. Unsur-unsur yang telah kita temui adalah api, air, angin, bumi, kegelapan, dan cahaya. Semua enam dari unsur-unsur besar. Yang paling kuat adalah kegelapan dan cahaya. Atribut yang lebih langka seperti atribut spasial belum muncul, tetapi bahkan jika semuanya ditambahkan, itu tidak membuat total enam. Jadi kita akan sangat mungkin menghadapi beberapa penjaga suci dari elemen yang sama dengan yang sebelumnya berikutnya. Saya akan menjadi penyerang utama berikutnya, dan Ying Er, persiapkan diri Anda untuk mengikuti lantai 4. Jika memungkinkan, Anda akan menjadi kekuatan utama kami dalam melewati uji coba lantai 4, sehingga kami dapat langsung memasuki lantai 5. Ya. Chen Ying Er setuju tanpa ragu-ragu, menganggu kecair. Dia benar-benar tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran di lantai 3 dan masih dalam kondisi terbaik, serta yang paling tidak lelah dalam kelompok. Tapi dia juga seorang dewa pilihan, dan putri sin spiritual bukan hanya sebuah nama. Dalam beberapa situasi tertentu, kekuatan dan utilitasnya bahkan melampaui Long Haon dan cair. Siluat mereka melangkah ke dalam cahaya, menghilang, dan perlahan menghilang. Lantai 4 menara keabadian. Ini adalah ruang kosong, kontras dengan gelombang kerangka di bagian pertama lantai 3. Saat memasuki lantai 4, lingkungan benar-benar kosong. Sama seperti di lantai pertama, sebuah patung yang terlihat seperti elus terlihat dari jauh. Chen Yinger maju ke sisi cair, dan bertanya dengan suara rendah, bisakah saya memulai? Cair mengangguk. Waktu casting summoner umumnya paling lama, jadi memulai sekarang karena musuh belum muncul akan memberinya waktu paling banyak. Chen Yinger langsung duduk di tempatnya saat ini, dengan babi kecil S1MCH pronunciati ondul melompat dari lengannya. Cahaya pijar lembut terpancar dari tubuhnya, sementara semua pelet spiritual di jubah sin spiritualnya menyala. Mengucapkan mantra yang merdu, Chen Yinger menyilangkan tangan, saat kristalnya muncul perlahan di tengah nyanyiannya. Gelombang spiritual mistik keluar darinya. Yang lain dengan cepat membentuk barisan, mengelilinginya. Saat mantra-nya berlanjut, Chen Yinger secara bertahap melayang dari tanah. Jubah spiritual sin mengeluarkan kecemerlangan yang luar biasa, membuatnya tampak seolah-olah semua binatang ajaib di atasnya menjadi hidup. Gelombang energi spiritual yang intens naik di atasnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang Wen Shao menatap bingung ke arah Chen Yinger. Saat ini, dia merasa seperti dia tidak bisa mengenali tunangannya sendiri sama sekali. Bagaimana dengan gadis kecil yang dulu selalu bersembunyi di balik punggungnya? Dia benar-benar sudah menjadi sekuat ini. Pada saat ini, gelombang spiritual menyebar dari Chen Yinger terlihat mencapai ambang langkah kedelapan, dan, terlebih lagi, mendapatkan kekuatan dengan kecepatan besar. Meskipun Yang Wen Shao tidak menyadari jenis sihir apa yang digunakan Yinger, dia jelas telah melampaui kekuatannya. Perasaan kehilangan keluar tanpa henti dari dadanya, dan rasa pahit memenuhi mulutnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar harus bertahan dengan lebih banyak upaya. Tepat pada saat ini, dua pancaran muncul secara bersamaan. Ini adalah dua pilar besar, yang keduanya berukuran lebih dari 5 meter. Pada pilar cahaya biru dan merah, dua kerangka tinggi muncul, api jiwa yang intens berdenyot di mata mereka. Jiwa pembangkit tenaga listrik. Mungkinkah ada dua penjaga suci yang muncul sekaligus kali ini? Ekspresi di wajah kelompok itu berubah seketika. Dari dua pilar ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah pengguna elemen api dan es, sama seperti dua penjaga suci yang ditugaskan di lantai pertama. Tetapi perbedaannya adalah mereka baru saja muncul bersama. Dan tanpa ragu, mereka pasti memiliki kultivasi di atas dua penjaga suci dari lantai tiga. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ke sembilan dan dua di antaranya adalah hal yang sama sekali berbeda untuk dihadapi. Penambahan mereka pasti tidak akan menjadi masalah satu tambah satu, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Selain itu, keduanya adalah satu prajurit jarak dekat dan satu penyihir. Dan kebalikan dari kesebelas dan kedua belas, kerangka elemen api adalah seorang penyihir, mengenakan gaun merah, dan penjaga es adalah seorang pejuang, mengenakan baju besi biru es, dan dengan pedang biru es besar di masing-masing pedangnya. Dua tangan. Mereka sangat jelas tertarik dengan mantra Chen Ying Er. Lantai ini terlihat kosong, tetapi kehadiran keduanya yang menguji mereka sepertinya mengisinya dengan tekanan yang tak terukur. Saat pilar cahaya menghilang, sosok prajurit es melintas, membawa tekanan yang tak tertahankan saat melesat ke kelompok cair. Penyihir api mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan menggumamkan mantra. Seseorang dapat dengan jelas melihat dua wilayah merah dan biru di depan kelompok, sangat berbeda, dan memberikan tekanan besar pada mereka. Tepat pada saat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama, andai saja kapten ada di sana. Di depan musuh yang begitu kuat, yang paling mereka butuhkan adalah seorang pemimpin yang mampu menangkis serangan musuh. Jika Long Haon masih hidup, dia pasti akan menghentikan serangan prajurit es dengan menggunakan Divines Nile Shield of Sun and Moon, memungkinkan yang lain untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka. Bahkan jika serangan cair bahkan lebih kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk menarik musuh seperti komporsen spiritual. Dan dalam bentrokan frontal, tidak mungkin dia bisa menghentikan serangan dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Zhang Fang Fang tidak meringkuk sedikitpun, berdiri di depan kelompok, tetapi Han Yu dengan cepat melewati posisinya. Ini adalah pertama kalinya tindakan tidak terkoordinasi dilakukan oleh tim sejak awal pendakian mereka di Tower of Eternity. Tapi Zhang Fang Fang segera mengerti, mengikuti gerakan Han Yu. Zhang Fang Fang dan Han Yu memiliki kekuatan yang hampir sama, masing-masing memiliki spesialisasi mereka. Han Yu berada di bawah level Zhang Fang Fang dalam hal pertahanan, tetapi sebagai anggota nyata dari Bright Glimmer of Hoppe, dia memiliki rantai berbagi jiwa pada dirinya. Sebuah bola api biru besar ditembakkan ke prajurit S, langkah pertama Linsin. Menjadi penyihir api, dia jelas merupakan kekuatan utama melawan pengguna S. Hati api yang menyala-nyala mendistorsi udara, segera mengejar prajurit S berkat penguncian mentalnya. Api jiwa biru di mata prajurit S tidak goyah sedikitpun. Seolah menginjak tanah S, kakinya tiba-tiba membuat gerakan meluncur. Pedang besar di tangan kanannya mengenai di atasnya, dan saat suhu turun, proyeksi pedang yang sangat menarik dilepaskan dari pedangnya yang berat, menarik bola api besar ke arahnya. Segera, pedang di tangan kirinya terangkat, melepaskan proyeksi bilah S sepanjang 1 meter, yang ditujukan ke kelompok Bright Glimmer of Hoppe. Lebih mengejutkan lagi, setelah menyelesaikan pukulan ini, bola api besar Linsin ditolak oleh pedang kanannya, terlempar jauh sebelum meledak. Raut wajah Linsin berubah. Saat melepaskan proyeksi berbentuk setengah bulan, prajurit S baru saja benar-benar memutuskan hubungan antara mantranya dan dia, mencegah bola api meledak dengan segera. Proyeksi setengah bulan berwarna S yang berjalan di atas tanah tidak tumbuh dalam ukuran seperti biasanya, tetapi saat serangan itu datang, suhu di dekatnya turun drastis. Linsin dengan cepat melangkah maju, tiba di belakang Hanyu. Api biru yang intens melonjak keluar darinya saat cahaya di matanya berkedip. Segera, kanopi besar api biru menempel pada tubuh Hanyu, membuatnya tampak seperti dewa api. Linsin secara alami bukan satu-satunya yang bergerak. Zhang Fang Fang, Yang Wen Zhao dan Duanyi semuanya mengacungkan senjata mereka pada saat yang sama, menghasilkan kilatan cahaya suci yang mencolok yang mencegat serangan S itu. Serangan yang mereka luncurkan sangat pintar. Proyeksi bila keluar dari senjata mereka, dan koneksi mereka segera terputus untuk menghindari serangan balasan dari gaya tarik di udara. Namun proyeksi bila berwarna S itu memiliki kekuatan yang tak tertahankan, tidak menunjukkan kelemahan. Pemboman proyeksi bila hanya dapat menyebabkannya membubarkan kabut S, tetapi tanpa menunjukkan jejak melemah. Ketika bila busur bulan berwarna S tampak seperti hendak menghancurkan Hanyu, kilatan cahaya yang kuat datang dari sisi kiri dan kanannya. Sisi kiri berwarna perak, sedangkan sisi kanan berwarna ungu. Divine Soul Shield milik Wang Yuan Yuan meluncurkan Space Splitting Sauter, sementara Sima Xian menggunakan Godly Purple Thunder Cannon. Dua serangan pemboman berat ini benar-benar kuat. Di tengah gemuruh yang intens, serangan busur bulan berwarna S itu terbelah, sebelum berhenti. Hanyu kemudian menggunakan Shield Boon Ching untuk menyebarkan sisa-sisa bila S. Chapter 637 Pengapian Sima Xian Butuh kekuatan hampir semua orang untuk menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ini. Dan sementara itu, prajurit S itu naik ke udara dan sekarang menuju ke arah kelompok itu. Tanpa ragu, dalam kasus di mana dia akan berhasil sampai ke tengah-tengah kelompok, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Prajurit S ini mungkin belum tentu jauh lebih kuat dari ksatria hitam sebelumnya, tetapi jangan pernah melupakan penyihir api yang mengancam kelompok dengan tekanan luar biasa jauh di belakangnya. Ketika prajurit S itu tampak bergegas menuju semua kelompok cahaya harapan, tubuhnya tiba-tiba berhenti di tengah. Segera, dia menyerah pada posisi ofensifnya, tiba-tiba berbelok ke samping di udara, sambil menyilangkan pedangnya yang berat di depannya. Cahaya spektral abu-abu yang berasal dari tebasan mulai terlihat, menyerang dengan keras ruang di antara pedang bersilang prajurit S. Ding. Suara kicau tabrakan bergema di lantai 4 menara keabadian, naik secara bertahap. Prajurit S yang gagah berani itu terdorong sejauh 40 meter oleh serangan ini, mengenai pilar batu yang menopang lantai 4 ini. Pada sepasang pedang berwarna S-nya muncul retakan yang mencolok. Tanpa dukungan dari energi spiritualnya yang kuat, tanpa ragu mereka akan hancur. Cahaya masih berdiri di sana, meletakkan sabit dewa kematiannya perlahan, saat matanya yang berkilau memancarkan tatapan dingin. Tidak ada ksatria penjaga yang cukup kuat untuk berdiri di depan musuh yang begitu kuat, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan absolut. Yang pertama dari tujuh seni mutlak dewa kematian, kematian di masa kecil, akhirnya turun. Dead in Childhood ini setidaknya dua kali lebih kuat ketika digunakan dalam keadaan amnesianya. Kerangka S adalah penjaga suci dengan pengetahuan tentang teknik pertempuran dari zaman kuno, tetapi tidak memiliki teknik melarikan diri atau trik murahan terhadap serangan ini. Dia dikirim terbang oleh Cahaya dan nyaris kehilangan senjatanya dalam proses itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang luar biasa ini. Dari kembalinya mereka ke Menara Keabadian hingga kedatangan mereka di sini, Cahaya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu karena dia mengerti betul bahwa cobaan berikutnya hanya akan semakin sulit. Untuk mendapatkan warisan penuh dari slumbering Calamity Elus dan memiliki kemungkinan untuk membangkitkan Long Haon, dia harus dalam kondisi terbaiknya, itulah sebabnya dia meminjam kekuatan rekan-rekannya selama ini dan tak henti-hentinya mengumpulkan kekuatan selama ini. Pemulihan ingatannya membuat kedua dirinya bergabung menjadi satu, tetapi kekuatannya sebagai dewa pilihan masih sedikit tidak stabil. Kekuatan yang kuat ini sedang berasimilasi di tengah pertempuran. Serangan biasa sudah tidak cukup untuk menghentikan prajurit S dari langkah ke-9. Jika dia diizinkan untuk masuk, bahkan jika kelompok itu dapat mencoba untuk mengalahkannya secepat mungkin, itu hanya perlu untuk mengganggu Chen Ying-er untuk membuat kelompok Cahaya akhirnya gagal dalam percobaan ini dengan pasti. Pada saat yang sama prajurit S ini terbelah, mantra penyihir api jauh diselesaikan hampir bersamaan dengan mantra Chen Ying-er. Satu gerbang cahaya demi satu menyala di belakang Chen Ying-er. Total enam gerbang ini memancarkan cahaya yang intens, masing-masing berwarna berbeda. Mereka membawa enam warna dasar, merah, biru, kuning, hijau, emas dan hitam. Di tengah geraman intens, enam naga bumi yang sangat besar keluar secara bersamaan dari gerbang mereka, berputar di sekitar anggota Bright Glimmer of Hoppe. Chen Ying-er berada tepat di tengah formasi mereka. Membuka sayap spiritualnya, tubuh Chen Ying-er langsung terhenti tiga meter jauhnya, melayang di udara dan menghadap bola kristalnya ke arah penyihir api yang jauh. Enam formasi heksagonal melintas dan semua pemburu iblis di tengah mereka bisa merasakan peningkatan besar dari semua fluktuasi unsur di sekitar mereka. Saat ini, seluruh menara keabadian telah berubah menjadi dunia merah. Serangkaian bola api merah emas muncul di sekitar penyihir api dengan sangat cepat mengambil setiap sudut di sekitarnya, seperti dinding api, tidak menunjukkan retakan sedikit pun. Hati-hati, ini adalah hujan meteor sungguhan, mungkin sebanding dengan peringkat mantra terlarang. Lin Xin tiba-tiba menunjukkan wajah yang terpengaruh. Jika mantra elemen api dari level ini dibiarkan di medan perang, itu akan cukup untuk menyingkirkan seluruh legion. Ruang di Tower of Eternity cukup luas, tetapi mantra multi arah seperti itu tidak memberi mereka kesempatan sama sekali untuk menghindarinya. Astaga! Enam raungan terdengar, saat enam napas dengan warna berbeda dilepaskan secara bersamaan dari mulut naga bumi. Naga bumi ini semuanya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-9, yang cocok dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Bola kristal di tangan Chen Ying-er bergabung di tengah-tengah napas ini, berubah menjadi sinar warna-warni. Pergi, perintah Chen Ying-er dengan manis, dan pancaran enam warna ditembakkan ke penyihir api yang jauh. Staf penyihir api itu melambai pada waktu yang hampir bersamaan, menganugerahkan hujan meteor dengan kekuatan yang tak tertandingi dan meluncurkannya ke arah mereka. Saat ini, prajurit S itu telah menghindar dari balik pilar, menghilang dari pandangan. Beberapa penghalang pertahanan dilepaskan oleh kelompok itu, tetapi yang membuat mereka heran, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak ada mantra pertahanan mereka yang bisa terbentuk, semuanya menghilang di tengah-tengah formasi enam naga bumi itu. Seberapa besar sinar cahaya yang dilepaskan dari bola kristal itu? Itu hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang biasa. Dan bagaimana dengan hujan meteor? Itu hal yang luar biasa. Untuk sesaat, bahkan cair menjadi cemas. Tapi sekarang, dia hanya bisa menaruh kepercayaannya pada Chen Ying-er. Bagaimanapun, dia dengan jelas melihat bahwa pada saat Ying-er melepaskan sinar enam warna itu, matanya tampak penuh percaya diri. Chapter 638 Pengapian Sima Sian 2 Kali ini, Chen Ying-er secara alami tidak perlu meluncurkan elemental dispersion lainnya. Cair menyusul segera setelah itu, sabit dewa kematiannya membawa cahaya abu-abu berkilauan saat itu mengakhiri hidup penyihir api. Penjaga suci ke enam dan kelima keduanya kembali ke menara keabadian. Anggota dari Bright Glimmer of Hope semuanya memiliki penampilan yang bodoh. Suasana di sekitar mereka awalnya sangat berat, dengan dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke sembilan ini di depan mereka. Dari sudut pandang mereka, melewati rintangan ini tentu akan sangat sulit, dan hampir tidak terpikirkan tanpa membayar biaya yang besar. Tapi siapa yang akan membayangkan kekuatan penuh Chen Ying-er bergerak menjadi begitu menakutkan? Membalikan situasi di sekitar, dia telah benar-benar menghancurkan dua pembangkit tenaga listrik besar elemen es dan api ini. Perlahan jatuh ke tanah, wajah Chen Ying-er tampak sepucat kertas, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Dalam sekejap, dia jatuh ke pelukan yang Wen Shao menggumamkan kata-kata, serahkan sisanya pada kalian, sebelum pingsan. Meskipun dia adalah gadis suci spiritual, dan memiliki satu-satunya alat suci kuil spiritual padanya, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pemanggil dari langkah ketujuh. Untuk menyingkirkan pembangkit tenaga listrik lain dari langkah kesembilan dan mengikat yang lain pada tingkat ini bukan hanya tampilan kekuatan tingkat tinggi lagi, tetapi cerukan total yang mendorong tubuhnya melewati batasnya. Untuk meningkatkan kemungkinan membangkitkan Long Haon, Chen Ying-er tidak menunjukkan cadangan sama sekali. Kaptennya telah melakukan begitu banyak untuknya, dia tidak akan menyesal sedikitpun bahkan jika dia harus kehilangan nyawanya di sini. Elemental Chagi adalah sihir yang diciptakan sendiri oleh Chen Ying-er, tapi itu sebenarnya di luar batas sihir pemanggil. Itu adalah sesuatu yang dia temukan inspirasinya dari Essence of Disorder Haoyue, tetapi itu perlu menunggu dia mencapai langkah kesembilan untuk mendapatkan kendali penuh yang sebenarnya atas hal itu. Pada level kultivasinya saat ini, batasnya seharusnya hanya satu elemental Chagi, dan pada level yang jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Tapi ledakan kuat sebelumnya dari elemental Chagi yang dicapai Chen Ying-er melalui overdraft kapasitas terlalu kuat, tidak hanya menghentikan serangan penyihir api, tetapi, terlebih lagi, menyingkirkan prajurit S melalui penggunaan elemental Chagi. Elemental Dispersion adalah kemampuan memperluas elemental Chagi yang Chen Ying-er tidak akan bisa gunakan tanpa overdraft dari kemampuan late-nya dan penggunaan kekuatan vitalnya. Elemental Chagi sebenarnya bukan teknik yang tak tertahankan, karena hanya mampu melawan enam elemen sihir yang hebat. Itu hanya memiliki kemampuan membatasi yang hebat, tetapi tidak memiliki kekuatan ofensif yang hebat. Dan ikatan ini hanya akan berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, jika Chen Ying-er tidak dapat membunuh prajurit S dalam waktu singkat setelah elemental Chagi, jika dia pulih, itu akan tanpa luka sedikitpun. Dan dengan kekuatan pertahanan dari prajurit S dari langkah ke-9, bahkan jika Chai-er berusaha sekuat tenaga, dia belum tentu bisa membunuh musuh dalam satu pukulan. Inilah mengapa Chen Ying-er memaksakan dirinya melewati batasnya sejauh ini untuk menggunakan elemental dispersion. Penyihir api menjadi penyihir. Kekuatan pertahanannya secara alami tidak sebanding dengan prajurit S, jadi respon cepat Chai-er sudah cukup untuk mengakhirinya, membuat gerakan mereka sukses mulus dalam melewati percobaan lantai 4. Untuk mencapai tiga contoh kemampuan yang diciptakan sendiri yang diaktifkan melalui penggunaan spirit bestual, Chen Ying-er harus melalui penggunaan besar-besaran persediaan sin spiritual robi. Tetapi energi spiritual ini perlu disuplai dalam lingkup yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Melebihi kapasitas ini hanya akan berakhir dengan ledakan energi spiritual dan kematian. Omong-omong, dia merasa sangat bersyukur atas pil pelatihan Boa Hutan Lin Xin yang meningkatkan energi spiritual eksternalnya lebih dari 10 ribu, sangat memperkuat fisiknya. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin dia akan selamat dari beban sebelumnya. Meski begitu, dalam keadaan terluka parah, Chen Ying-er tidak akan dapat pulih untuk sementara waktu. Dia sudah tidak lagi menjadi tambahan yang mungkin untuk pertarungan berikutnya. Enam naga bumi sudah kembali melalui gerbang cahaya mereka sendiri, yang kemudian menghilang. S1M cahaya ponuncia tiondul buru-buru melompat-lompat di sekitar Chen Ying-er. Menjadi binatang yang dikontraknya, dia bisa merasakan kondisi lemahnya saat ini. Cair sudah berbalik. Melihat Chen Ying-er, dia memperhatikannya untuk waktu yang singkat sebelum memerintahkan, Yang Wen-sau, Anda tinggal untuk mengurus Ying-er. Yang lain, ikuti aku ke lantai 5. Yang Wen-sau menggunakan sihir ringan untuk mengobati Chen Ying-er, mengangguk pada kata-kata ini. Meskipun merasakan sakit hati yang ekstrim, dia sepenuhnya dapat memahami alasan mengapa Chen Ying-er bertindak demikian. Jika dia adalah orang yang memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti tidak akan menunjukkan keraguan. Bagian dari lantai 4 ke lantai 5 sangat mudah. Tes ini terlihat sederhana dan prosesnya sebenarnya lebih cepat daripada di lantai 3. Tetapi sebenarnya, jika bukan karena ledakan kekuatan Chen Ying-er, mereka tidak akan dengan mudah menang melawan kombinasi penjaga suci es dan api. Ini tidak akan menjadi masalah jika Long Haon hadir karena dia bisa menangkis serangan musuh, tapi sekarang mereka benar-benar kekurangan wali yang kuat yang mampu menahan serangan musuh. Jadi apa yang akan muncul di lantai 5? Chai-yer sudah menghabiskan penggunaan sehari-hari dari tujuh seni dewa kematian, tapi masih tidak menunjukkan niat untuk mampir dan beristirahat. Memimpin rekan-rekannya ke lantai 5, dia berjalan ke lampu transportasi. Lantai 5 menara keabadian. Dalam sekejap cahaya, Chai-yer, Wang Yuan Yuan, Sima Xian, Lin Xin, Han Yu, Zhang Fang Fang dan Duan Yi muncul bersama di dunia yang sama sekali baru. Tidak seperti lantai 4, mereka segera merasakan tekanan besar yang luar biasa yang menimpa mereka. Dalam tekanan itu, mereka semua memiliki refleks untuk melepaskan energi spiritual mereka dengan kekuatan penuh, membuatnya sedikit lebih ringan. Chai-yer berdiri tak bergerak, melihat ke depan dengan tekat yang besar. Lantai 5 menara keabadian tidak terlihat jauh berbeda dari lantai sebelumnya. Lebarnya dan tata letak dua pilar batu di sisinya, memanjang ke depan adalah sama. Jalur itu membentang sepanjang 50 meter, dan di luar itu, sosok kabur terlihat. Chai-yer menganalisis dengan dingin, lantai keempat menggabungkan es dan api, seperti yang pertama, tetapi spesialisasi mage dan warrior baru saja ditukar. Lantai 5 ini sangat mungkin menggabungkan bumi dan angin. Hati-hati semuanya. Setelah melewati lantai 3 dan 4, mereka sudah kehilangan gadis saint spiritual Chen Ying Er. Dan dalam kelompok, kekuatan Lin Xin juga sangat anjlok karena menggunakan Blue Fire Phoenix. Setelah sampai di sana, mereka hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Tetapi setiap lantai menara keabadian akan menjadi jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Apa yang akan mereka temui di sana? Jawabannya hanya akan keluar ketika lawan muncul. Kalian semua tetap di sini. Aku akan menarik musuh dari lantai ini. Mengatakan itu, cair perlahan mengangkat sabit dewa kematian ke atas, masih melihat sosok abu-abu yang berkedip itu setelah mengangkat kepalanya. Lingkungannya jauh lebih gelap dari lantai sebelumnya. Hanya bagian tengah lantai yang diterangi. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menghabiskan waktu untuk istirahat dan reorganisasi sebelum melanjutkan, tetapi jika dia melakukannya, mungkin bayangan dewa kematian akan menghilang. Keberadaannya hanya akan dipertahankan dalam keadaan pertempuran. Cair tidak berjalan cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil mengeluarkan perasaan ilusi. Itu jelas merupakan langkah khusus yang eksklusif untuk para pembunuh. Tekanan di udara tampaknya terus meningkat, dan pada saat cair mengambil langkah kesepuluhnya, pilar cahaya kuning tiba-tiba jatuh dari langit, di tengahnya muncul. Sosok kuning tinggi Kerangka kuning besar, lebih dari 4 meter dan tampak jauh lebih kuat daripada ksatria hitam, memegang palu di masing-masing tangan. Dia menyebabkan udara tiba-tiba menjadi berat pada saat kedatangan. Prajurit Bumi Kali ini hanya satu penilai yang datang dan tidak ada lagi dua penjaga suci sekaligus. Tapi cair tidak santai karena itu, menjadi lebih tegang. Uji coba lantai 5 tentu saja lebih sulit daripada uji coba lantai 4. Tapi hanya satu penguji yang keluar, dan itu adalah prajurit bumi seperti yang dia duga. Tapi apakah itu benar-benar berjalan dengan mudah? Detik berikutnya, prajurit bumi ini memberitahu mereka isi uji coba lantai 5 ini. Cahaya yang mengelilingi prajurit bumi setinggi 4 meter itu menghilang dalam sekejap, kaki kanannya menghentak tanah dengan keras. Segera, kekuatan gemetar yang menakutkan naik, secara besar-besaran meledak ke dalam kelompok. Di bawah pimpinan cair, semua anggota Bright Glimmer of Hoppe melonjak tanpa ragu-ragu, melebarkan sayap spiritual mereka untuk menghindari gelombang seismik. Tapi, mereka sangat cepat melihat gelombang seismik terbentuk setelah tiba di bawah mereka. Aliran udara kuning mengeluarkan gaya tarikan besar-besaran yang tercipta dari tanah. Bahkan cair, yang budidayanya tertinggi, langsung ditarik kembali ke tanah. Kekuatan tarikan besar yang menyeret mereka membuat mereka merasa seolah-olah ditarik ke dalam cairan. Domain Hanyu berteriak ketakutan, mengidentifikasi jenis kemampuan yang digunakan prajurit bumi saat ini. Benar, mereka hanya memiliki satu lawan yang harus dihadapi di lantai ini. Tapi itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang cukup kuat untuk menggunakan domain. Apa itu domain? Itu adalah kemampuan merek dagang dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Hanya seseorang yang mampu menggunakan domain nyata yang bisa disebut sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Umumnya, kemampuan domain hampir tidak akan diperoleh pada tahap pertama dari langkah ke-9. Setiap domain pasti memiliki beberapa karakteristik unik. Bahkan dua pembangkit tenaga listrik dari elemen yang sama tidak mungkin memiliki domain yang persis sama. Di wilayahnya sendiri, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dapat menggunakan kekuatan beberapa kali lipat lebih tinggi, sambil sangat mengikat lawan. Dan umumnya, memiliki domain menyeratkan energi spiritual di atas 200 ribu. Mungkin prajurit bumi ini memiliki perlengkapan yang lebih lemah, tetapi kekuatan bertarungnya seharusnya sudah mendekati level seseorang seperti Asmodeus, Asmodeus, penunggang naga. Tapi tentu saja, itu jika Anda hanya menghitung satu dari tiga kepala Asmodeus. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope telah mengalami domain kuat Chen Hongyu dalam pertempuran mereka. Tapi karena Chen Ying-er ada di sini sebagai Saint Spiritual Girl, kemampuan Chen Hongyu sebagai Spirit Master sangat dibatasi. Tapi saat ini, mereka menghadapi prajurit kerangka yang menggunakan domain elemen tanah. Dengan kata lain, lawan yang bahkan lebih kuat dari kombinasi sebelumnya dari penjaga suci elemen es dan api. Apa yang semua orang alami adalah teknik ultragravitasi dan rawa yang melekat pada domain elemen bumi ini. Bahkan jika prajurit ini tidak akan menyerang, efek terus-menerus dari rawa ini mungkin cukup untuk memusnahkan mereka. Tapi terlebih lagi, bagaimana prajurit ini bisa diam saja? Setelah mengaktifkan wilayah kekuasaannya, prajurit bumi melangkah maju, tubuhnya berkilauan dengan gemilang, menembakkan cahaya yang tak terhitung banyaknya, dan memunculkan sebuah armor yang terbuat dari bahan yang tampak seperti berlian di tubuhnya. Bumi dikenal luas karena pertahanannya yang unggul, dan tidak diragukan lagi bahwa pejuang bumi ini memiliki kecakapan yang tinggi dalam hal ini. Menyapu palu besarnya, ia mengayunkannya ke cair. Cair tiba-tiba menjerit, suaranya yang menusuk telinga menembus jiwa prajurit seperti jarum tajam. Suara pengisi otak yang mengerikan Sementara itu, tubuhnya tiba-tiba memiliki tampilan ilusi. Dari efek suara mengerikan yang memenuhi otak, penggunaan palu prajurit bumi sangat melambat. Cair mengambil keuntungan dari penundaan singkat ini untuk dengan ringan mengetuk palu besar itu dengan sabit dewa kematiannya, mengambil kesempatan untuk mundur. Namun, kekuatan prajurit bumi ini sebenarnya adalah hal yang menakutkan. Cair merasakan tiga dampak berturut-turut padanya, dan mengeluarkan erangan pengap. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil mundur sejauh selusin langkah dari rekan-rekannya. Pil spiritual gabungan Cair berteriak keras, dan sementara itu, mengarahkan sabit dewa kematian kebayangan maut. Roh pembunuh yang meluap keluar seketika dari tubuhnya. Sampai batas tertentu, lawan dari elemen tanah adalah tipe yang paling sulit untuk dihadapi, kesulitan terletak pada kekuatan pertahanan dan kekuatan yang dimiliki prajurit bumi, dan yang terpenting pada keberadaan domain ini. Bahkan jika Chen Ying-er masih memiliki kekuatan bertarung yang cukup untuk melanjutkan, mengadalkan elemental cagih untuk mengikat Earth Warrior mungkin tidak memberikan cukup waktu bagi serangan mereka untuk menyelesaikannya dalam durasi pengikatan yang singkat. Tapi, tepat pada saat ini, siluet tinggi tiba-tiba muncul di depan Cair, berteriak dengan tegas, Wakil Kapten, biarkan aku melakukannya. Salah satu yang muncul di depan Cair adalah si Masian. Sambil berteriak untuk mengambil pil peningkat spiritual bersama, Cair sudah meminumnya. Dan kali ini, prajurit bumi sudah datang. Menghindari serangan dengan lebar rambut, dia segera melepaskan sabit dewa kematian dan menekankan kedua tangannya di punggung si Masian. Sementara itu, di belakang Cair, Wang Yuan Yuan, Han Yu, Zhang Fang Fang, Lin Xin dan Duanyi semuanya memasuki koneksi pada saat berikutnya. Pil Duanyi langsung dimasukkan dari Lin Xin ke mulutnya. Tujuh dari mereka segera membentuk segi enam, dengan si Masian berdiri sebagai garda depan. Bola cahaya raksasa terangkat tinggi di atas kepalanya, membuat ledakan besar saat itu secara paksa menghentikan ayunan ke bawah dari dua kapak prajurit itu. Gemuruh yang intens mengikuti saat tujuh orang yang mengonsumsi pil spiritual Chojo Inet membuat tubuh mereka bergetar hebat. Di depan, tubuh si Masian berkilauan dalam cahaya merah menyala dan emas, peningkatan pertahanan dari Scarlet Dragon Armor, dan efek Soul Sharing Chains. Bahkan jika itu dilakukan dalam sekejap dari penyelesaian efek pil spiritual Chojo Inet, menerima pukulan ini masih menyebabkan beberapa kerusakan. Namun, Energetic Ball of Light benar-benar pantas disebut sebagai senjata tingkat epik. Kekuatan krus, smash, dan triple blast meledak seketika melawan palu ganda, memaksa prajurit itu mundur dua langkah. Ayahmu akan berjuang habis-habisan melawanmu. Sima Sian membuka mata bulatnya lebar-lebar, otot-otot seluruh tubuhnya membengkak hebat. Sebuah bantalan yang tak tertandingi pemberani terasa darinya. Sima, kamu tidak bisa. Lin Xin berteriak tergesa-gesa di belakangnya. Tetapi seolah-olah Sima Sian tidak mendengar apa-apa, dia langsung melepaskan kemampuan berserknya. Tidak mungkin dia akan melupakan banyak peringatan Lin Xin bahwa kemampuan berserk tidak dapat digunakan di bawah pengaruh pil spiritual Chojo Inet, karena jika dia memasuki kondisi berserk, energi spiritual eksternalnya akan segera meletus, sangat memperkuat kapasitas tubuhnya. Tetapi jika energi spiritual internal dalam jumlah yang terlalu besar dituangkan ke dalam tubuh, setelah penghentian, tubuhnya sangat mungkin tidak dapat menanggung beban dan akan hancur. Namun Sima Sian saat ini sepertinya telah benar-benar melupakan semua ini. Segera memasuki mode berserk, tubuhnya tampak membengkak saat otot-ototnya merobek gaunnya. Tinju kanannya melesat, memukul bola cahaya raksasa untuk membuatnya memantul kembali, dan sementara itu kaki kanannya menginjak tanah. Gelombang aliran listrik ungu mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke sekitarnya seperti kilatan petir. Masing-masing dari tujuh mencapai lebih dari 15 ribu energi spiritual, dan mereka semua telah meminum pil peningkat spiritual bersama. Ditambah dengan penggunaan mode berserk oleh Sima Sian dan pil peningkat spiritual Chojo Inet. Sekarang, meskipun energi spiritual Sima Sian saat ini masih di bawah prajurit bumi, itu tidak jauh di bawah. Prajurit bumi mengayunkan dua palunya, tiba-tiba menghantam udara dan menembakkan sinar kuning keluar saat bertabrakan, menembak langsung ke dada Sima Sian. Cacat terbesarnya setelah menggunakan pil spiritual Chojo Inet adalah kurangnya kelincahan, jadi Sima Sian sama sekali tidak berpikir untuk menghindar. Dengan raungan keras, tangannya mencengkeram pegangan bola cahaya energi, tiba-tiba bertemu dengan musuh. Dalam tabrakan keras lainnya, cahaya kuning menyebar kemana-mana, tetapi kali ini tidak ada cahaya dari efek berbagi kehidupan dari rantai yang muncul. Kejadian sebelumnya dari kaki kanannya menginjak tanah tidak sia-sia sama sekali. Memanfaatkan keterkejutan yang ditimbulkannya untuk menghindari serangan itu, dia memanfaatkan kekuatan yang ditingkatkan dari kompor spiritual Guntur Ungu Godli untuk sementara menetralkan domain elemen bumi di bawah kaki mereka. Jangan ragu untuk mencoba diriku yang hebat. Bola cahaya energi terangkat dari dadanya saat Sima Sian berteriak dengan marah, menyebabkan kekuatan kompor spiritual meledak ke segala arah. Bola cahaya berwarna Ungu Pijar terbentuk, terbang langsung ke prajurit bumi. Diposisikan di belakangnya, Lin Sin tanpa sadar menutup kedua matanya, yang sudah kacau. Sebagai pencipta pil spiritual Chojo Inet, tidak ada orang lain yang memahami efeknya lebih baik. dari dia. Sima Sian berada di bawah pengaruh pil spiritual Chojo Inet, dan menggunakan mode berserk bersama dengan kompor spiritual Purple Godly Thundernya, dengan lebih dari 10 ribu energi spiritual. Beban di tubuhnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ketika pertempuran ini berakhir, serangan balik di tubuhnya hanya akan memiliki level yang sama. Bahkan Lin Sin tidak tahu apakah dia akan mampu menanggung semuanya. Dan, untuk saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Scarlet Dragon Armor itu cukup kuat untuk melindungi tubuhnya. Meriam Guntur Dewa Ungu yang diperkuat meledak seketika di depan prajurit itu, yang menghadapi serangan itu dengan palu yang bersilangan. Ledakan intens meledak pada saat berikutnya. Seperti yang diharapkan, Guntur tidak terlalu efektif melawan bumi, tetapi itu hanya jika Anda berbicara tentang afinitas unsur. Kompor spiritual Purple Godly Thunder milik Sima Sian juga memiliki kekuatan ledakan yang menakutkan di luar kekuatan elemen Gunturnya. Saat menghadapi Panther Demon God Auserre, bahkan penggunaan biasa dari kompor spiritual Purple Godly Thunder mampu mengusirnya. Prajurit bumi ini, tentu saja, bahkan lebih kuat dari Auserre, selain memiliki dukungan domain. Tapi Ungu Godly Thunder Cannon milik Sima Sian lebih kuat dua kali lipat. Bang! Ledakan yang mengerikan hampir membuat semua anggota Bright Glimmer of Hoppe mendengar sekaligus saat prajurit bumi jatuh kembali setelah didorong mundur sejauh empat langkah berjalan. Sepasang palu di lengannya sudah retak, dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya ungu. Proses langkah mundurnya tampak seperti pemandangan seorang pria mabuk yang jatuh. Meskipun kekuatan ledakan yang kuat tidak berhasil membuat tubuh elemen bumi mati rasa, kekuatan Purple Godly Thunder Cannon ini memang menyebabkan soul fire prajurit bumi mati rasa. Sima Sian sekali lagi meraung, memutar bola cahaya energi tiga kali di atas kepalanya sebelum melemparkannya dengan keras. Rekan-rekan di belakangnya tidak melihatnya, tapi saat ini kedua mata Sima Sian sudah berwarna merah darah. Dan, sinar merah berdarah serupa menyebar dari rantai ke dalam bola. Pengorbanan, kemampuan ksatria Ini adalah kemampuan yang Long Haon gunakan tidak hanya sekali. Awalnya, pendeta seharusnya tidak dapat menggunakan kemampuan seperti itu, tetapi Sima Sian bukanlah seorang pendeta biasa tetapi seorang imam disiplin. Dan, kemampuan pengorbanan ini adalah sesuatu yang dia minta Long Haon untuk mengajarinya. Dalam situasi saat ini, Sima Sian sama sekali tidak memikirkan akibat dari pertempuran ini pada tubuhnya. Hanya kenangan kematian Long Haon di tangan Kaisar Dewa Iblis yang terus muncul di benaknya. Dia adalah ksatria punggawa Long Haon, namun tidak dapat membantunya sedikitpun saat itu. Sima Sian sedikit lebih tua dari Long Haon, tapi sejak pasukan perburuan iblis ini terbentuk, dia mengikutinya dengan sepenuh hati. Di dalam hatinya, Haon bukan hanya kaptennya, tetapi juga seorang kakak laki-laki. Menjadi jiwa dan landasan timnya, Long Haon telah bertindak beberapa kali sebagai jiwa yang membara dari tim itu. Sima Sian hanya memiliki satu pemikiran sekarang, dan itu adalah untuk membuka jalan bagi kebangkitan kapten mereka tanpa mengeluarkan biaya apapun. Karena seorang gadis seperti Chen Ying Er berani melakukan itu, bagaimana dia bisa menyusut sebelum berkorban? Bahkan di bawah pengaruh pil peningkat spiritual bersama, Sima Sian mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak prospek untuk menang. Tapi dia masih berdiri di sana, memikul tanggung jawab untuk menjadi titik fokus dari pil pengumpulan spiritual. Pikirannya adalah, jika ini berlangsung, saya hanya bisa berakhir dengan kekalahan. Dengan domain yang meningkatkannya, prajurit bumi itu bukanlah seseorang yang bisa aku lawan. Jadi strateginya adalah meluncurkan serangan dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk membuat prajurit bumi terbunuh secara instan. Chapter 640 Turunnya Perisai Jiwa Raksasa Setelah berputar tiga kali, bola cahaya raksasa telah berubah menjadi warna batu kecubung. Listrik mengerikan yang memancar darinya memiliki rasa tembus pandang, dan membawa bau darah yang benar-benar kejam. Begitu bola cahaya energi berdiameter satu meter datang terbang, Sima Sian menyemburkan seteguk darah. Dalam percikan darah yang mengema, Scarlet Dragon armornya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dengan ledakan keras, tubuh bagian atasnya yang dipenuhi bekas luka mulai terlihat. Sialan! Prajurit bumi yang mundur itu dibombardir oleh bola cahaya energi yang bertenaga dan berkemauan penuh dari Sima Sian. Sepasang palu hancur, dan segera, bola meninggalkan bekas di dadanya. Bang! 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 12 ledakan berulang bergema sama dengan tembakan bergantian dari meriam ajaib. Di tengah 12 ledakan ini, tubuh prajurit bumi bergetar hebat. Tanpa semburan suara, celah di tubuhnya menyebar lebih masif saat retakannya berlipat ganda. Pada saat gemah terakhir, tubuh prajurit bumi sudah hancur berkeping-keping. Itu bahkan tidak mampu membayar satu katapun dari kesetiaan kepada tuannya, berubah menjadi cahaya kuning yang menembaki eternal melodi di dada cair. Sima! Saat prajurit bumi turun tuh, Sima Sian juga hancur, jatuh ke tanah dengan kejutan besar di bawah cair. Tubuh bagian atasnya penuh dengan luka berdarah, telah berubah menjadi manusia berdarah sesaat setelah mode berserk berakhir. Dua kilatan cahaya mendarat di tubuh Sima Sian hampir bersamaan, datang dari perlindungan suci Duanyi dan Sang Fang Fang. Sesaat setelah keduanya melepaskan mantra instan ini, mereka segera mulai melantunkan sihir penyembuhan dengan skala yang lebih tinggi. Hanyu datang ke sisi Sima Sian, melepaskan kompor spiritual berkah cahaya untuk membantu semua orang yang hadir memulihkan energi spiritual mereka. Linsin melangkah maju, memegangi tubuh Sima Sian yang jatuh dan memasukkan pil ke dalam mulutnya sebelum memeriksa lukanya. Bersandar di dada Linsin, dada Sima Sian bergerak naik dengan gana saat darah mengalir terus-menerus dari mulut, hidung, dan telinganya. Tapi meskipun itu penuh dengan darah, dia memiliki senyum di wajahnya. Aku berhasil wakil kapten menyerahkan sisanya padamu. Kemungkinan domain pembangkit tenaga angin hati-hati tepat sebelumnya lawan ini kekuatan menggunakan elemen alam kami harus bangkit bos Seolah-olah ini adalah kata-kata terakhirnya, Sima Sian mengucapkan kata-kata ini saat tubuhnya gemetar. Secara kebetulan, sihir tingkat tinggi zhang fang fang dan duani diselesaikan secara berurutan tepat setelah itu menyembuhkan tubuhnya yang memar. Memar di permukaan sembuh dengan mudah, tetapi luka dalam tidak mudah disembuhkan. Cair berlutut di depan Sima Sian dengan kuat mengerucutkan bibirnya untuk menghentikan air matanya mengalir. Dia sekarang adalah pemimpin seluruh tim, dan karena itu, dia harus tetap kuat. Terima kasih, Sima. Seluruh tubuh Sima Sian bergetar, secara bertahap memasuki keadaan tenang dari sihir penyembuhan, tetapi sementara itu kekuatan vitalnya menjadi semakin redup. Wang Yuan Yuan meraih bahu Lin Xin, bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana keadaannya. Lin Xin menggertakan giginya dengan erat, dan tidak menjawab pertanyaan Wang Yuan Yuan, mengeluarkan pil lain untuk dituangkan ke dalam mulut Sima Sian. Saat ini, Sima Sian sudah tidak sadarkan diri, dan tidak bisa menelannya sendiri. Lin Xin melangkah lebih jauh dengan mendorong mulutnya ke mulut Sima untuk membantunya menelan pil. Di bawah pengaruh kompor pemberkahan cahaya spiritual Hanyu, dan penggunaan mantra penyembuhan Duan Yi dan Sang Fang 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 yang hampir bersamaan, masih butuh setengah jam untuk wajah Lin Xin akhirnya menjadi sedikit lebih santai. Bagaimana keadaannya? Wang Yuan Yuan bertanya dengan tergesa-gesa. Sima Sian menarik nafas terengak-engah saat dia menjawab, botak kami ulet, dan akhirnya berhasil melewati hidup-hidup. Serangan balik dari kompor spiritualnya, kondisi mengamuk, dan penggunaan kemampuan pengorbanan sebagian besar ditopang oleh Scarlet Dragon Armor tingkat epiknya. Kalau tidak, bagaimana bisa sepotong perawatan tingkat epik rusak seperti itu? Tapi meski begitu, itu hampir merenggut nyawanya. Organ internalnya sudah mulai hancur dan membusuk. Tapi pil saya dan penyembuhan saudara-saudara membuat mereka tetap hidup dengan seutas benang. Setidaknya sekarang hidupnya stabil dan tidak dalam bahaya lagi. Pah, pah. Sial, rugi sekali. Kenapa aku harus melakukan kontak dengan bibir tebal pria ini? Kehilangan yang tak tertandingi. Suasana tegang akhirnya santai setelah Lin Xin mengucapkan beberapa kata ini. Selain cair, seluruh kelompok memancarkan senyum. Di waktu normal, mereka mungkin akan tertawa bahagia, tapi saat ini, mereka hanya dipenuhi dengan perasaan yang berat. Ini hanya ujian paruh pertama lantai 5, dan mereka telah kehilangan Chen Ying Er dan Sima Xian. Karena tes berikut hanya akan semakin sulit, apakah mereka benar-benar akan mencapai lantai 7 terakhir? Meskipun Sima Xian telah mengalahkan prajurit bumi sendirian, itu setelah menggunakan pil peningkat spiritual bersama, oleh karena itu membuat semua orang jatuh ke dalam kondisi yang lemah. Meskipun terus ditingkatkan oleh Lin Xin, yang membuat serangan balik jauh lebih lemah dari sebelumnya setelah menambahkan banyak bahan, mereka berada di tengah pertempuran terus-menerus, bahkan membuat berkat cahaya tidak cukup untuk mengembalikan mereka ke kondisi optimal mereka. Meskipun cahaya khawatir, dia jelas tidak bisa terus maju dengan segera. Dengan melanjutkan, mereka akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat yang memegang domain, melawan siapa mereka hanya bisa memiliki kesempatan dengan menggunakan pil spiritual Chojo Inet mengingat keadaan tim saat ini. Semua orang beristirahat di sini. Setelah kondisi lemah kita selesai, kita akan terus maju. Mencapai titik ini, cahaya hati-hati melepaskan long haon dari punggungnya, menempatkan dia di tanah. Melihat wajahnya yang pucat dan tidak berdarah, tubuh cahaya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajahnya, air mata jatuh di luar kendalinya. Idiot! Bodoh! Aku akan menghidupkanmu kembali berapapun harganya. Waktu istirahat ini jauh lebih lama dari yang sebelumnya. Di bawah upaya bersama Lin Xin, Zhang Fang Fang, Han Yu, dan Duanyi, tubuh Sima Xian akhirnya stabil, setidaknya menjamin kelangsungan hidupnya. Pada saat seperti inilah efek dari pil pelatihan Boa Hutan menjadi terlihat. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik lain dengan panggilan yang sama pada tingkat yang sama, energi spiritual eksternal mereka yang kuat membuat ketahanan mereka terhadap efek samping dari pil roh bersamaan jauh lebih baik daripada pembangkit tenaga listrik biasa. Ini adalah sesuatu yang harus dilihat Duanyi dengan sangat jelas. Setelah kira-kira delapan jam, kelompok cair sudah selesai memulihkan sebagian besar, selain dari kondisi melemah Duanyi yang masih bertahan. Dalam kondisi ini, dia tidak akan bisa meminum pil spiritual Chojo Inet lainnya, jadi bahkan jika dia memohon berulang kali, cair memutuskan untuk membuatnya tinggal dan merawat Sima Xian. Semuanya, siapkan pil spiritual Chojo Inet. Cair bertanya dengan tegas, Lin Xin, apakah Anda memiliki lebih banyak cadangan pil spiritual Chojo Inet? Lin Xin mengangguk, Aku punya satu set lagi. Menambahkannya ke set di tangan semua orang, kita masih bisa melakukan dua pertempuran lagi. Cair mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan. Setelah kurang dari sehari, mereka berturut-turut mengikuti uji coba lantai 3 dan 4, dan setengah dari uji coba lantai 5. Tapi menara keabadian ini memiliki total 7 lantai. Karena lantai 5 sudah memiliki penjaga suci yang kuat yang memegang domain, bagaimana dengan lantai 6 dan 7 yang masuk? Saat ini, semua orang memiliki ekspresi wajah yang sangat muram. Meskipun mereka tidak mau memikirkannya, mereka samar-samar menyadari bahwa pendakian terakhir dari lantai 7 mungkin akan sangat sulit. Tetapi tidak satupun dari mereka yang mau mengungkapkan fakta-fakta ini, apalagi mempercayainya. Tidak peduli apa, mereka akan berusaha keras untuk berjuang untuk waktu dan berjuang untuk kesempatan membangkitkan Long Haon. Menara keabadian ini adalah satu-satunya harapan mereka di luar sana. Cair menarik nafas dalam-dalam, percobaan lain sedang menunggu kita setelah ini. Selanjutnya, kita harus menghadapi penyihir elemen angin yang mengendalikan domain angin. Kekuatan terbesar penyihir angin adalah dalam kecepatan mereka. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang domain lawan terlebih dahulu, tetapi saya akan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, sementara semua orang meningkatkan saya melalui pil spiritual Chojo Inet. Kita harus mengalahkan lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan jangan biarkan dia mengerahkan serangan terbesarnya. Saat berbicara di sana, dia telah menempatkan Long Haon kembali di punggungnya, mengikatnya erat-erat dengan rantai. Cair. Wang Yuan Yuan tiba-tiba memanggil namanya. Ya. Cair menatapnya dengan bingung. Wang Yuan Yuan dengan tegas menatap wajahnya, biarkan aku yang melakukan tugas ini. Tidak mungkin. Cair menolak sarannya tanpa memikirkannya sedikitpun. Tepat sebelumnya, Sima Sian harus berusaha keras dengan nyawanya yang dipertaruhkan, nyaris mati dalam pertempuran. Bagaimana dia, sebagai kapten sementara, membiarkan rekan-rekannya mengambil risiko seperti itu? Terlebih lagi, yang terkuat dari tim adalah dia. Wang Yuan Yuan meraih bahu cair, menghadap ke wajahnya, Cair, dengarkan aku. Kami adalah sebuah tim, dan kebangkitan kapten sama sekali bukan urusan Anda. Ying Er dan Sima sudah memberikan kesempatan terbaik mereka, jadi yang berikutnya adalah aku. Saya yakin akan berhasil, karena atribut space adalah lawan dari elemen angin. Selain itu, sama seperti orang lain, saya memiliki gerakan rahasia saya sendiri. Saya sangat yakin. Cair masih menggelengkan kepalanya, Yuan Yuan, saya tahu bahwa Anda memiliki niat baik, tapi saya memiliki peluang lebih besar dari Anda. Wang Yuan Yuan tiba-tiba memberikan respons emosional, saya tahu bahwa Anda memiliki peluang lebih besar daripada saya, tetapi apakah Anda yakin dapat tetap tidak terluka saat mengalahkan musuh? Tidak Anda tidak bisa. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda harus menggunakan tujuh seni dewa kematian untuk mengalahkan penyihir yang memegang domain, tetapi Anda telah menggunakannya sekali dalam 12 jam terakhir. Menggunakannya sekali lagi tidak diragukan lagi akan menyebabkan reaksi yang mengerikan. Jangan lupa bahwa ini bukan cobaan terakhir yang akan kita hadapi. Kami masih memiliki lantai 6 dan 7 setelah itu. Anda mungkin yang terkuat di antara kami, tetapi ini lebih merupakan alasan bagi Anda untuk mempertahankan kekuatan Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.